Bangau Sakti Jilid 27. Setelah dibebaskan jalan darah di punggungnya oleh ayahnya, So Ngui Hang baru sadar lagi. Tiba-tiba Ong Han Xiong loncat ke hadapan So Penghai dan berkata, Cong Piao yang bertanggung jawab atas semua urusan partai Tian Liong tak dapat melawan musuh sendiri biarlah aku yang maju melawan musuh. Tanda petik. So Penghai menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Aku yakin ilmu Pek Sio Chia tinggi sekali mungkin aku tak dapat melawannya dengankan Go An Cipku. Tapi jika aku tewas pada hari ini, maka urusan partai Tian Liong aku serahkan kepadamu. Hei, dimanakah Cho Hyong? Cho Hyong segera datang dan membungkukan diri memberi hormat. Teo Chu ada di sini. So Penghai serahkan So Ngui Hang kepada Cho Hyong sambil berkata, Kau jaga baik-baik sumoimu, untuk menjaga sumoimu, kau harus berkorban. Pesan yang ia berikan kepada Ong Hon Xiong dan Cho Hyong itu sangat memilukan hati orang yang mendengarnya. Tiba-tiba So Wihang mengertak gigi dan loncat merampas kitab Kui Go An Pit Cek dari tangan ayahnya, perbuatan yang tiba-tiba dan dekat itu membuat semua orang menjadi terperanjat. Hei, apakah kau sudah gelabentak So Penghai, lekas kembalikan kitab-kitab itu? Setelah melangkah mundur beberapa tindak, So Wihang menjawab, Ayah, kitab pusaka ini adalah milik orang lain, Cho Su Heng telah merampasnya dengan tipu muslihat yang busuk ia tak dapat meneruskan kata-katanya, karena tiba-tiba tenggorokannya terokek. So Penghai maju selangkah dan merampas kembali kitab-kitab itu, tapi So Wihang mengegos. Apakah kau sudah gelabentak So Penghai dan ia angkat Toyanya untuk memukul? Dengan tertawa seperti orang yang hilang ingatan So Wihang berkata, Aku rela mati di bawah tangan ayah, karena ini lebih baik daripada mati di tangan So Hengku, lalu ia menubruk Toya ayahnya dengan kepalanya. So Penghai terkejut lekas-lekas ia tarik Toyanya dan tangan yang lainnya merampas kitab-kitab pusaka, So Wihang menubruk angin, tapi tubuhnya terjerunuk ke depan. Tiba-tiba terdengar Cho Heng menjerit Su Hu dan terlihat ia meloncat secepat kilat ke samping tubuh So Wihang dengan tangan kirinya coba merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dan tangan kanannya melontarkan lingkaran emasnya. Segera terlihat darah munkrat dan satu lengan manusia terlempar tujuh-delapan kaki jauhnya, B.E. Kun Bu meloncat menangkap lengan yang berlumuran darah itu dan berusaha menjaga tubuh So Wihang, lalu dengan beringas ia menyambit Cho Heng dengan pedangnya sejenak. Kemudian ia telah merangkul So Wihang yang jatuh di tanah dengan tangan tertebas putus. Cho Heng membawa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek masuk ke dalam jurang. B.E. Kun Bu telah berusaha menolong So Wihang dari lingkaran emasnya Cho Heng yang bertekad merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dengan care apapun dan dia telah berhasil merampas kitab-kitab tersebut dengan menebas putus lengan So Wihang, malah dia pun berhasil mengegosi pedang B.E. Kun Bu yang disambitkan kepadanya, lalu terus lari ke belakang. Cho Heng menjatuhkan diri mengelakkan totokan maut itu, lalu bergulingan dan bangun menusuk dada Pek Yun Hui dengan ilmu Tok Cho Akit Hoa atau ular beracun menyerang harimau. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan tusukan maut itu. Pek Yun Hui cepat-cepat melangkah mundur dan membentak binatang. Hari ini kau mesti mati konyol lalu dengan telunjuk yang ia lancarkan dengan ilmu Tian Kong Chit, ia menyerang jalan-jalan darah Tian Tok, jantung, dan Tiong Hau, perut, Cho Heng. Pertempuran antara kedua jago silat itu disaksikan oleh para jago silat dengan kagum dan khawatir tiap-tiap serangan atau tangkisan dilancarkan dengan kepandayan yang luar biasa, tiap-tiap serangan atau totokan jika tak luput pasti membunuh pihak iawan, pertarungan hidup mati. Jika Cho Heng tidak pernah bertemu Kyok Gye Ho Os Hyo yang telah mengajarkannya semua ilmu silat dari San Im Shin Ni, mungkin ia sudah menjadi mayat melihat kedua totokan itu, ia mengerahkan seluruh tenaganya meloncat ke atas dan berhasil mendaki jurang di depannya, Pek Yun Hui mengejar mereka berada di pinggir jurang yang terjal. Pek Yun Hui menyerang lagi dengan tinjunya, jika Cho Heng menahan jotosan itu, ia yakin ia akan terdorong dan segera terlempar jatuh ke dalam jurang yang dalam lagi berbahaya oleh karena itu ia segera mengegoskan diri dan berusaha mencari lowongan untuk balas menyerang. Tapi Pek Yun Hui tak memberikan kesempatan lagi, ia terus mengirim jotosan-jotosannya bertubi-tubi dan satu jotosan telah berhasil memukul betis kiri Cho Heng sehingga menjadi bincang. Hayo, keluarkan semua kepandayanmu bentak Pek Yun Hui dan Cho Heng sudah sempoyongan. Tiba-tiba terasa hembusan angin. Ternyata Soe Peng Hai dan Xia Yun Hang telah datang mengejar dan mereka berdua menerkam Cho Heng, tapi Pek Yun Hui mengirim jotosan kanannya dengan ilmu Tiao Hoat Lem Hai, mengerahkan ombak lautan selatan, kepada Soe Peng Hai dan menusuk Xia Yun Hang dengan telunjuk jari tangan kirinya dengan ilmu Tok Cho Akit Hoat Tau ular beracun menyerang harimau. Soe Peng Hai menjerit menangkis jotosan itu dan Xia Yun Hang loncat ke atas menghindari tusukan telunjuk itu. Tangkisan Soe Peng Hai membuat Pek Yun Hui terdorong. Hei, manusia binatang bentak Pek Yun Hui, segera Nasyao Tiap, Li Cheng Lon dan kawan-kawannya sudah siap membantu Pek Yun Hui, lalu Pek Yun Hui berkata kepada Nasyao Tiap, Tiap Moi, kau tunggu di sini, aku hendak mengejar Cho Heng, binatang itu. Sehabis berkata demikian, ia segera loncat mengejar Cho Heng, semua jago-jago silat seolah-olah baru sadar dari tidurnya, mereka semuanya turut mengejar dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh. Cho Heng telah menggunakan ilmu Giesin Hoan Biye atau tukar bentuk merubah kedudukan, untuk melarikan diri. Membawa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu dan rupanya tak dapat dikejar oleh para jago silat. Tapi dengan menahan napasnya sejenak, Pek Yun Hui melonjak ke atas seolah-olah seekor burung yang terbang naik ke angkasa dan sesaat kemudian telah berada di belakangnya Cho Heng. Siya Yun Hang menarik napas menyatakan kekagumannya melihat ilmu meringankan tubuh Pek Yun Hui ia berseru, sungguh suatu ilmu yang bagus sekali. Ketika itu Cho Heng dan Pek Yun Hui sudah lima tombak di depan para jago silat, dan Pek Yun Hui sudah mulai melancarkan jotosannya. Ilmu Tai Im Kie Kong atau ilmu tenaga dalam menenangkan semangat dari Cho Heng sudah cukup berdasar dan ia pun insyaf bahwa pertempuran kali ini adalah pertempuran mati atau hidup, ia sudah siap sedia melawan dan ketika Pek Yun Hui mengirim jotosan, ia berbalik dan menjaga diri untuk membalas menyerang dengan tinju kiri dan pedang di tangan kanan. Begitu tiba di tanah, Pek Yun Hui mengegosi serangan pedang dan dengan ilmu tancit sintong atau totokan telunjuk sakti ia pentil pedangnya Cho Heng dan tinju kirinya menahan jotosan jahanam itu. Meskipun ilmu tancit sintongnya belum sempurna, akan tetapi telah cukup membuat lengannya Cho Heng menjadi lumpuh, Cho Heng melontarkan lingkaran cemasnya, tapi dengan hembusan angin tinju, Pek Yun Hui berhasil membelokan arahnya lingkaran emas itu. Kesempatan yang baik itu digunakan oleh Cho Heng untuk menusuk lagi punggung Pek Yun Hui. Entah bagaimana, dengan ilmu langkah ajaib Ngero Heng Bichong Pu, lagi ia gitusukan itu mengenai tempat kosong, lalu telunjuk jari kanannya menotok lambung Cho Heng, secepat kilat mundur dua langkah, ia jadi sangat terkejut orang ini. Betul-betul luar biasa ilmu silatnya baru saja ia hendak merampas kitab-kitab Kui Goan Pek Cek dari Cho Heng, si bangsat sudah menggunakan kesempatan yang baik itu untuk bergulingan dan menjatuhkan diri ke bawah jurang yang dalam lagi berbahaya itu. Semua orang menjadi terperanjat karena semua tidak menduga bahwa Cho Heng akan melakukan perbuatan dekat itu. Siya Yun Hang mengayun pedangnya dan berseru, sayang, sayang, dia sudah melarikan diri lagi. So Peng Hai mengawasi Pek Yun Hui sejenak, lalu berjalan ke pinggir jurang dan memperhatikan jurang yang berbahaya dan sangat dalam itu. Demikian di alamnya jurang itu sehingga tak terlihat dasarnya. So Peng Hai menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepala. Pek Yun Hui menjadi cemas karena kitab-kitab Kui Goan Pek Cek telah dibawa oleh Cho Heng dan ia tak dapat mengembalikan kepada Nasyao Tiap, pemiitnya ia menduga bahwa C.B. Heng yang telah menjatuhkan diri ke dalam jurang itu pasti telah hancur luluh. Ketika itu kelima pemimpin cabang Partai Tian Leong, ketiga pemimpin Partai Kun Lun, ketiga pemimpin Partai Ngo Bi dan lain-lainnya sudah tiba di atas jurang itu. Pang Siu Wee menggendong So Wee Hang yang berlumuran darah karena telah kehilangan sebelah lengannya. Nasyao Tiap mengikuti Licheng Lun disertai oleh keempat bujang perempuannya, semua gadis-gadis itu berlinang air mata menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu. B.E. Kun Bu masih memegangi lengan So Wee Hang yang telah putus dan berlumuran darah dengan wajah yang sedih. Nasyao Tiap menghampiri Pek Lun Hui dan berkata, Pek Cici, So Xiu Chia telah terluka parah dan lengannya tertebas putus, mungkin dia sukar ditolong lagi. Pek Lun Hui mengawasi So Wee Hang yang sudah tidak kesadarkan diri, lalu berkata, meskipun dia dilukai oleh So Hengnya yang jahat dan busuk, kita tak bisa tinggal diam. Kita harus berusaha menolong. Lalu ia jalan menghampiri. Pang Siu Wee, ia dapat memperhatikan lagi bahwa So Wee Hang sudah pingsan, wajahnya pucat pasi dan kedua matanya terpejam. Tiba-tiba Pang Siu Wee menangis dan berkata, Aku harus dihukum, setelah So Xiu Chia siuman, dia meronta-ronta dari pelukanku, aku tak keburu menahannya, dia lari kepada ayahnya, dan sekarang dia menjadi begini. Tanda petik. Be Kun Bu menghampiri dan berkata kepada Pek Lun Hui, Pek Siu Chia, apakah dia masih dapat ditolong? Pek Lun Hui menghela nafas, lalu menjawab sambil tersenyum sedih, dia sudah menderita luka parah, lalu lengannya tertebas putus. Dia kehilangan banyak darah, tentang apakah masih dapat ditolong atau tidak, aku tak dapat menyatakan sekarang dia harus diperiksa luka-luka dan cedera-cederanya. Lalu ia berkata kepada Nas Yau Tiap, Tiap Moi, apakah kau masih mempunyai pil lobat yang mujarab? Mungkin pil lobat tersebut dapat menolong jiwanya. Nas Yau Tiap diam tak berkata, Be Kun Bu yang merasa berhutang budi kepada Nona So, Ia menghampiri Nas Yau Tiap dengan maksud minta pil lobat untuk So Yui Hang, akan tetapi ia menjadi bisu ketika berhadapan dengan gadis itu. Sikap yang janggal itu terlihat oleh Li Cheng Long yang lekas-lekas menghampiri dengan maksud menghibur tetapi ia pun menjadi bisu ketika sudah berdiri dekat Be Kun Bu. Ia hanya dapat berdiri di sampingnya Be Kun Bu. So Peng Hai berdiri dengan dengong mengawasi puterinya ia sangat sayang puterinya itu, akan tetapi ia tak mengerti mengapa puterinya menentang ia dalam soal kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu. Meskipun kelima pemimpin cabangnya semuanya memiliki ilmu silat yang tinggi dan kecerdasan, akan tetapi karena dua orangnya telah terluka, So Wihang dan Cho Hiong, mereka tak dapat bertindak atau mengutarakan sesuatu. Setelah memeriksa luka-lukanya So Wihang, Be Kun Hui berkata kepada Nasyao Tiap, Tiap Moi, kitab-kitab Kui Goan Pit Cekmu telah dibawa oleh Cho Hiong yang telah jatuh ke dalam jurang, aku tak dapat mengejar dia lagi, aku merasa kecewa dia berkata dengan tidak menyinggung soal lengtan lagi. Nasyao Tiap tersenyum dan berkata, Cici jangan pikirin hal itu puas sebelumnya ibuku meninggal dunia, dia pernah mengatakan bahwa adanya kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu di dunia hanya menimbulkan maapetaka belaka. Dia menghendaki aku memahami isinya, dan kemudian membakarnya, kini kitab-kitab tersebut telah jatuh ke dalam jurang, kita tak usah buat pikiran lagi. Dan ia terus lari. Melewati Pek Yun Hui. Tiba-tiba Tuh Wee Seng mengangkat Toya bambunya dan mementak Soe Penghai, ilmu kan Goan Cik Saudara Soe betul-betul hebat, sute aku tewas di tangan mehutang jiwa ini aku catat di dalam buku, dalam jangka waktu satu tahun darf hari ini, aku akan membawa orang-orang dari Partai Huasan datang ke markas besar Partai Tian Leong di sebelah utara Provinsi Kui Chiu untuk membuat perhitungan. Ucapan tersebut diteruskan oleh Xia Yun Hong, aku kali ini telah keluar dari pegunungan Tiam Chong dengan maksud membuat perhitungan juga terhadap Saudara Soe, tetapi aku tidak menduga kita bertemu di pegunungan Kua Chong San ini. Huruf besar H. Soe Penghai tidak menanti kata-kata itu diucapkan habis, ia segera tertawa terbahak-bahak dan berkata, semenjak aku memimpin Tian Leong Pei, kalian semua yang menganggap diri sebagai pemimpin-pemimpin Partai Silat telah pandang aku sebagai musuh dan merasa gembira jika aku sudah habis riwayatnya Partai Siaulim dan Partai Butong telah berjanji menguji ilmu silat tiga tahun kemudian. Tanda petik. Ia berhenti sejenak untuk mengawasi semua jago-jago silat di sekitarnya, lalu melanjutkan. Kalian semuanya adalah pemimpin-pemimpin dari Partai Silat. Aku minta maaf jika aku salah bicara, Partai Silat Tian Leong telah menyediakan arak dan santapan lezat di markas besar di Provinsi Kwichu dan dengan kesempatan ini kami mengundang lagi semua jago-jago silat dari kesembilan partai untuk datang mengadu siat. Tanda petik. Tong Leng Tojin memotongnya dan membentak. Kau mulut besar. Kami dari Partai Kunlun pasti datang dan menerima undangan itu. So Penghai tertawa lagi dan menjawab, Baik, baik sekali aku akan mengundang semua jago-jago silat dari kesembilan partai inah, kita tetapkan saja waktunya di malam tanggal 15 bulan 8 lain tahun, aku si tua bangka menanti kedatangan kalian. Tue E-Seng, Teng Li, Xia Yun Hang dan Tong Leng Tojin menjawab dengan berbareng, kami pasti datang ke markas besar Tian Leong Pea pada tanggal yang telah kau tetapkan. Sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang, So Penghai berkata, Baiklah, pada waktu itu bukan saja segala soal di antara partai-partai kita dapat dibikin beres, bahkan kita dapat mengatur lagi urut dari partai-partai silat kita. Tue E-Seng berjingkrak dan membentak, Ha, urut daripada partai-partai silat, tak perlu kau yang atur. Tiba-tiba Pek Yun Hui campur bicara, Kalian telah berjanji menguji kepandaian silat pada lain tahun agar segala dendam atau soal antara kalian dapat dibikin beres, aku harus menyatakan bahwa di puncak ini, aku tak dapat menyediakan tempat penginapan bagi kalian dan aku minta dengan hormat agar kalian berlalu dari tempat ini sebelum fajar menyingsing. Bila masih ada juga orang yang mencoba datang untuk mengambil atau mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek, aku tidak dapat menjamin jiwanya, orang itu tak dapat berlalu hidup-hidup. Sebetulnya semua jago-jago silat itu menghendaki kitab-kitab Kui Goan Pit Cek, akan tetapi mereka semua gentar melawan Pek Yun Hui, maka semuanya bungkam. Ancaman yang diucapkan oleh Pek Yun Hui itu rupanya membuat para jago silat menjadi gentar dan sikap itu dapat dilihat oleh Nasyao Tiap, ketika ia berpaling kepada B.E. Kun Bu yang masih memegangi lengan Soe Hui Hang dengan wajah yang muram, ia terharu, ia raba-raba pil mujarabnya yang masih ketinggalan satu butir dengan tangan larinya Ia paksa buka mulut Soe Hui Hang yang sudah terkancing, lalu dijejalkan pil lobat lengtan itu ke dalam mulutnya. Perbuatan itu dilihat oleh Soe Peng Hai, ia sudah mengetahui bahwa puterinya menderita luka parah, ia yakin sukar disembuhkan saudara angkatnya, tapi pesakti Sawokonggie masih berada di markas besar jika ia harus membawa puterinya ke Provinsi Kui Chiu, itu berarti ia terpaksa menunda pengobatannya dalam beberapa hari lagi, dengan demikian membahayakan jiwa puterinya demikianlah soal memati hidup puterinya telah mengacaukan pikirannya. Ketika pil lobat itu sudah dijejalkan ke dalam mulut Soe Hui Hang, Nasyao Tiap melirik ke arah B.E. Kun Bu yang segera tersenyum seolah-olah menyatakan beribu-ribu terima kasihnya. Hian Cheng To Jin yang telah memperhatikan gerak-gerik muridnya yang menolong Soe Hui Hang dengan tak menghiraukan jiwanya sendiri, dan Kere B.E. Kun Bu melepaskan diri dari jaring asmaranya Pek Yun Hui, juga Kere B.E. Kun Bu berusaha melepaskan perasaan cintanya Nasyao Tiap terhadap dirinya, menjadi cemas sekali, ia berpikir. Muridku ini tidak beruntung dia telah terlibat dalam urusan asmara entah berapa banyak seginya, apakah dia dapat meloloskan diri dari jaring yang ruwet dan rumit itu. Tiba-tiba terdengar Soe Hui Hang menarik napas panjang dan terlihat ia membuka kedua matanya, Leng Tan Nasyao Tiap ternyata benar-benar mustajab, pil itu membuat gadis itu sadarkan diri. Bukan main girangnya Soe Penghai ketika melihat puterinya siuman, tak terasa air matanya mengucur keluar ia berjalan perlahan-lahan menghampirinya, lalu berkata dengan penuh kasih sayang, Nak, apakah kau merasa lega? Soe Hui Hang tersenyum dan segera air mati hangat mengucur keluar dengan terharu ia menjawab, Ayah, aku, aku ada dua permintaan dan harap ayah sudi mengabu ikannya. Melihat darah yang menodakan pakaian puterinya, dengan hati seperti disayat-sayat Soe Penghai mengangguk seraya berkata, Asal ayah dapat melakukannya, pasti akan kukabukan. Dengan mengertak gigi, Soe Hui Hang meronta dari pelukan pangsiun Uye. Lalu ia berlutut di hadapan ayahnya serta berkata, Permintaanku yang kesatu ialah kitab-kitab Kui Goan Pit Cek harus dikembalikan pada pemiliknya. Kitab-kitab Kui Goan Pit Cek sudah dibawa pergi oleh Su Heng Mu yang telah menebas putus lenganmu. Soe Penghai memotong kata-kata putrinya. Soe Hui Hang terkejut ia mengangkat kepalanya dan memandangi B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui datang membantu menghiburkan dengan berkata, Kitab-kitab Kui Goan Pit Cek telah kau kembalikan kepada kami, Jika telah dirampas lagi, kami tak dapat menyalahkan kau. Kau sudah menunaikan janji untuk mengembalikan kitab-kitab sakti itu. Soe Hui Hang tersenyum, lalu meneruskan kata-katanya sambil berlutut di hadapan ayahnya, Permintaan yang kedua ialah aku minta ayah potong rambutku. Seperti mendengar halilintar di tengah hari Bolong Soe Penghai terkejut akan permintaan kedua itu dan ia menanya tergesa-gesa, Mengapa kau ajukan permintaan itu tapi melihat putrinya ajukan permintaan tersebut dengan tekat dan karena khawatir melukakan hatinya, Maka sebelum putrinya menjawab, ia berkata lagi, Baik, baik, aku kabulkan permintaanmu lalu ia angkat rambut putrinya yang panjang dan dengan kedua jari tangan kanannya, Ia potong putus rambut itu seolah-olah ia menggunakan gunting untuk memotongnya. Soe Hui Hang bangun, dan mengawasi Pek Yun Hui, Nasyao Tiap dan Li Cheng Leun. Paling akhir ia mengawasi Be Kun Bu. Dengan senyumnya yang memilukan hati ia berkata, Leun Moi Moi, Be E Syuang Kong. Sudikiranya datang kemari, aku ingin bicara. Be Kun Bu tidak segera menghampirinya, ia menoleh ke arah gurunya, Lalu dengan perlahan-lahan ia menghampiri Soe Hui Hang, Li Cheng Leun juga mengikuti di belakangnya. Li Cheng Leun menanya dengan penuh simpati, Cici, ada pesan apakah? Soe Hui Hang mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, Aku segera akan berlalu dari sini, tapi sebelumnya aku pergi, aku minta kau mengabulkan permintaanku. Li Cheng Leun terperanjat dan menanya, permintaan apakah? Aku pasti mengabulkan tapi Cici hendak pergi kemana? Be Kun Bu yang berdiri di samping mereka dan telah mendengar perakapan itu menjadi gelisah. Sambil menatap wajahnya Be Kun Bu, Soe Hui Hang berkata, Leun Moi Moi, kau tak usah khawatir aku takkan mati, aku ingin mendampingi ibuku, tiap-tiap hari aku duduk sembah yang dihadapan Hut Chou untuk minta diampuni dosa-dosaku. Tanda petik. Oh, sekarang aku baru tahu, kata Li Cheng Leun, Cici memotong rambut karena ingin menjadi Nikou, rahip wanita. Betul, kata Soe Hui Hang, aku telah menjadi seorang cacat dan takkan berguna lagi, sebetulnya aku harus mati untuk melupakan semua dosa-dosaku, tapi jika aku mati, aku membuat banyak orang bersedih hati dan aku hanya menambah dosa saja. Cici, orang hidup memang banyak urusan dan seringkali harus mengalami kesulitan atau penderitaan. Menghibur Li Cheng Leun, jika aku tidak mempunyai bu koko aku pun ingin turut Cici menjadi Nikou. Tanda petik. Lalu Soe Hui Hang menghampiri ayahnya dan berkata, Ayah, aku masih ada omongan tapi jika aku ucapkan, aku khawatir akan merugikan nama baik ayah. Tanda petik. Soe Penghai menghela nafas, ia berpikir sejenak, lalu berkata, Kau sebutlah sekarang siapapun mengetahui bahwa kau adalah puteriku, jika perbuatanmu merugikan aku, itu adalah takdir Tuhan. Betapapun kerasnya aku mencegah, aku tak dapat mencegah takdir, hayo, sebutlah. Tanda petik. Ong Hong Xiong menjadi gelisah, karena jika Betu Betui akan mencemarkan nama baik Soe Penghai, itu berarti juga mencemarkan nama baik dari Tian Liong Pei. Ia bertindak maju dan berkata kepada Soe Penghai, Chong Piao, harap jangan gusar, Soe Xiong Chia adalah kesayangan Chong Piao dan telah terdidik baik. Dia tentu mengetahui betul soal apakah yang harus disebut dihadapan orang banyak sebagai saksi, pula soal apakah yang tak dapat disebut dihadapan umum demi kepentingan Chong Piao atau Tian Liong Pei. Maksud daripada peringatan itu adalah semata-mata untuk membuat Soe Wihang berpikir lagi sebelum ia mengucapkan kata-katanya yang mungkin akan mencemarkan nama baik Soe Penghai dan juga Tian Liong. Antara budi dan dendam. Tue E. Seng mengejek, sebetulnya urusan antara ayah dan putri, Ong Heng tak perlu campur. Ong Hong Xiong tidak menyahut, tetapi Molun membentak, Tuh Heng janganlah kau banyak bicara, mayat sute emu masih belum menjadi dingin apakah kau masih juga berani jual agak? Tue E. Seng mengakui bahwa Molun memiliki ilmu silat yang tinggi, dalam saat itu ia pikir lebih baik menahan sabar. Lalu Soe Wihang perlahan-lahan bangun, dan dengan suara yang keras berkata kepada ayahnya, Ayah, aku sebagai putri tidak berbakti aku telah menerbitkan banyak kesulitan bagi ayah dan para pamanku, aku telah melanggar peraturan partai, karena dengan dam diam aku telah membantu muridnya partai Kunlun. Pemimpin cabang bendera kuning Ong Hong Xiong berkata sambil tersenyum, Jika partai Kunlun telah melepas budi kepadamu, kita dari partai Tianliong harus membalasnya bila memperoleh kesempatan di kalangan Bueng, budi dan dendam harus kita dapat bedakan jika kau menolong muridnya partai Kunlun karena ingin membalas budi, perbuatan demikian tak dapat dikatakan suatu pelanggaran. So Wihang berpikir sejenak, lalu berkata, aku mengetahui bahwa peraturan partai Tianliong itu sangat keras, ayahku menjadi pemimpin dari partai Tianliong, tetapi aku tak dapat bebas dari hukuman jika aku melanggar. Peraturan aku harus dihukum jika aku melanggar peraturan partai. Dengan wajah penuh kasih sayang So Peng Hai berkata, kau sedang menderita luka parah, dan kau rupanya mengerti juga peraturan partai kita, tentang pelanggaranmu, kita dapat memeriksanya lagi bila kau sudah sembuh. Molun meneruskan perkataan So Peng Hai, So Syo Chia sudah dipotong rambutnya, jika dia betul sudah melanggar peraturan partai, dengan dipotong rambutnya, dia sudah terhukum. Kita tak perlu mengusut lebih jauh. Tanda petik. So Wee Hong terharu mendengar pembelaan Molun, dan ia tak tahan mengucurkan air matanya ketika melihat wajah ayahnya yang berusaha menahan perasaannya di hadapan orang banyak, ia rela dimaki ayahnya di hadapan orang banyak, dan ia pun tak gentar membela Beke Kun Bu yang berwatak satria dan luhur akan tetapi pada saat itu, ia berpendapat bahwa lebih bijaksana jika ia pikul semua kesalahan atau dosa di atas bahunya sendiri, karena ia sudah mengambil ketetapan untuk melewati hari-hari seterusnya sebagai seorang rahip wanita. Ia memandang kepada paman-pamannya dan berkata, Semua paman-paman sangat baik terhadap aku sehingga aku menjadi lebih sedih lagi. Ia mengawasi ayahnya dan Memohon, ayah, aku ada permohonan. Tanda petik. Sebutlah, kata Soe Peng Hai. Karena aku sangat disayang oleh ayah dan semua paman-paman, aku telah dibebaskan dari hukuman, tapi karena aku telah melanggar peraturan partai, aku tak dapat menjabat pekerjaan lagi di dalam partai, aku mohon ayah membebaskan aku dari jabatan di dalam partai, dan mohon ayah memperkenankan aku selalu mendampingi ibu. Tanda petik. Baik, jawab Soe Peng Hai, jika aku ingin menjadi seorang nikau, rahip wanita, aku tidak berkeberatan. Lalu Soe Wihang berlutut lagi di hadapan ayahnya dan berseru, Aku mengaturkan diperbanyak terima kasih atau kasih sayang ayah. Sambil tertawa Ong Hon Xiong berkata, Jika Soe Xiong tidak sudi berkecimpung di kalangan Kang Ong lagi, aku anggap keputusan itu baik sekali. Soe Chong Piao juga telah mengawalkan permintaan Soe Xiong menjadi nikau, tapi sekarang Xiong masih menderita luka parah, kami tak dapat menunda pengobatannya, kita harus lekas-lekas kembali ke markas besar untuk minta ayah angkatmu mengobatinya, jika kau sudah sembuh betul, kau masih mempunyai banyak waktu untuk mendampingi ibumu. Tanda petik. Kemudian ia menoleh ke arah keempat iblis dari Provinsi Su Chuan dan berkata, Atas nama Soe Chong Piao, aku minta kalian berempat membawa Soe Xiong Chia ke markas besar di sebelah utara Provinsi Kui Chiu. Meskipun dua dari keempat iblis itu telah terluka, mereka segera membungkukan tubuh memberi hormat sambil berkata, kami turut perintah lalu mereka berlalu untuk mencari cabang-cabang pohon dan kayu untuk dibuat menjadi usungan, setelah usungan tersebut selesai dibuat, mereka lari menghampiri Soe Wihang, dan berdiri tegak menanti perintahnya Soe Peng Hai. Pek Yun Hui datang menghampiri Soe Wihang, lalu memeluknya dan berbisik, tadi kau telah makan pil obat lengtan yang sangat mujarab, pil obat itu dapat mencegah luka-lukamu menjadi lebih buruk, aku minta kau merasa reda atas luka-lukamu, kelak aku dan Lon Moi datang menengokai kau. Dengan kedua metu berlinang, Soe Wihang berkata, Budi kasih Cici besar sekali, aku tak berani menyusahkan Cici lagi, aku hanya minta Cici menjaga baik-baik Lon Moi, aku tentu akan merasa lega. Tanda petik. Pek Yun Hui berbisik lagi, kau harus menjaga diri baik-baik, jangan kau banyak pikiran, seterusnya aku akan berusaha mengurus semua urusan bagaimu. Kau harus ketahui, bahwa B.E. Kun Bu itu tak akan lupa Budimu, jika kau menderita lagi, dia tak akan dapat hidup dengan tenang, dan dengan demikian membuat dia, Lon Moi dan lain-lainnya bersusah hati, oleh karena itu, aku minta kau menjaga diri baik-baik. Lon Moi adalah seorang yang baik dan suci, kata Soe Wihang. Aku tak akan membuat dia bersedih hati, Budi Cici terhadap aku besar sekali, aku tak akan lupa. Tanda petik. Aku menyesal tak keburu menolong kau, sehingga kau menjadi begini, aku merasa malu, kata Pek Yun Hui. Lalu bersama-sama Li Cheng Lon Ia menggotong Soe Wihang untuk ditaruh ke atas usungan. Kemudian Tio Hin berdiri di depan dan Tan Ye In di belakang usungan, Be E Kie dan Ciu Pang di kiri dan di kanan siap menggotong usungan tersebut menanti perintah Soe Peng Hai. Pek Yun Hui mengawasi Tue E Seng, Xia Yun Hang dan Teng Li, kemudian ia berkata kepada Soe Peng Hai, Soe Chong Piao telah berjanji untuk mengadu silat nanti di penengah musim rontok lain tahun, kini kalian tak perlu berdiam lebih lama lagi di pegunungan Keacong Sanmi. Dan aku minta Soe Chong Piao perintahkan orang menggotong puterimu ke markas besarmu. Soe Peng Hai mengerti maksud yang baik dari Pek Yun Hui. Ia hanya khawatir Xia Yun Hang dan Tue E Seng mencegat puterinya. Ia sengaja menjawab dengan suara yang keras, undangan untuk mengadu silat di pertengahan musim rontok lain tahun akan merupakan suatu peristiwa yang penting. Jika Pek Xio Chia tak ada halangan, Pek Xio Chia pun dapat datang menyaka es ikannya, dan aku akan menyambutnya dengan gembira. Terima kasih, jawab Pek Yun Hui. Jika tiada halangan, aku akan datang untuk menambah pengalaman dengan menonton para jago silat mengadu kepandayan. Kemudian Soe Peng Hai mengayun toyanya dan menyerukan orang-orangnya, mari kita berlalu dari tempat ini. Kelima pemimpin cabang Partai Tian Leong segera mengikuti di belakangnya Soe Peng Hai berlalu dari tempat tersebut. Kelima partai silat yang berserikat tadi dengan sendirinya bubar, karena kilap kitab Kui Goan Pit Cek telah dibawa Chow Yong bersama masuk ke dalam jurang. Lain daripada itu, setelah mereka berserikat menggempur orang-orangnya Partai Tian Leong, mereka insyaf karena tak berhasil mengurung lawan-lawannya meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga. Ong Hon Siong yang berjalan paling belakang tiba-tiba berbalik dan berkata kepada mereka, Hei, Tu Heng dan Sia Heng, mengapa kalian tidak coba turun ke dalam jurang mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek? Kalian harus ketahui bahwa jurang tersebut mudah dicapai, akan tetapi sukar untuk keluar lagi. Sia Yun Hang menjawab, Ong Heng tak usah memberitahukan kami tentang soal itu jika aku berhasil memperoleh kitab-kitab Kui Goan Pit Cek, aku pasti segera menjumpai Ong Heng, aku tak akan menanti sampai lain tahun. Ha! 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 Jika demikian halnya, aku tentu siap menguji pedang yang lihai dari Sia Heng, berkata Ong Hon Siong, lalu ia pun berlari mengejar kawan-kawannya. Tui E Seng menunggu sampai semua orang-orang dari Partai Tian Leong tidak kelihatan lagi, lalu ia berkata kepada para jago silat dari keempat partai, pemimpin-pemimpin dari Partai Tian Leong semuanya memiliki ilmu silat yang luar biasa. Jika kita ke sembilan partai silat lainnya tidak berserikat menggempur mereka, maka di dalam waktu sepuluh tahun saja, Partai Tian Leong akan menjadi besar dan berpengaruh. Tanda petik! Sia Yun Hang menghela nafas, lalu berkata, aku telah tinggal bertapa di pegunungan Tiam Chong San selama dua puluh tahun. Kali ini aku keluar dan baru mengetahui bahwa banyak perubahan telah terjadi di kalangan Kang Ong. Kata-kata Tuheng harus kita perhatikan jika kita ke sembilan partai tidak berserikat, aku yakin Partai Tian Leong akan membasmi partai-partai kita satu persatu. Tanda petik! Tio Goan dari Partai Ngobi berkata, aku mempunyai pendapat serupa seperti Tuheng dan Sia Heng. Mengadu silat di pertengahan bulan delapan lain tahun akan merupakan suatu saat yang menentukan bagi nasib partai-partai kita, aku harap para pemimpin partai dapat berserikat dengan sungguh-sungguh hati untuk menggempur Partai Tian Leong bersama-sama. Aku yakin bahwa menguji ilmu silat itu akan mirip seperti peristiwa yang terjadi di atas puncak Sao Sit Hang pada 300 tahun berselang. Setelah berlalu dari tempat ini, aku akan pergi menjumpai pemimpin Partai Xiao Leong untuk memujuknya berserikat demi kepentingan ke sembilan partai lainnya. Ia berhenti. Sejenak untuk menghadapi kawan-kawannya dengan hidmat, kemudian ia melanjutkan pula. Kini aku pun minta kalian sedih pergi menjumpai pemimpin Partai Silat Butong untuk maksud yang sama. Tentang Partai Silat Ceng Xia, karena kami Partai Godwi mempunyai hubungan erat, aku dapat membujuk pemimpinnya, sekarang masih ketinggalan Partai Silat Kong Tong. Jika ada orang yang dapat pergi membujuk, maka dengan demikian ke sembilan partai dapat berserikat menghadapi Partai Tian Leong. Tanda petik. Xia Yun Hong tersenyum, lalu berkata, tendapat Tio Tot yang baik sekali aku mempunyai hubungan erat dengan pemimpin Partai Silat Butong dan aku sanggup membujuknya meskipun sudah 20 tahun aku tak menjumpai padanya. Aku akan berusaha membujuknya. Teng Li mendehem, lalu berkata, pemimpin Partai Silat Kong Tong bernama Sin Go Antong, aku telah bergaul dengan dia sudah beberapa tahun dan aku akan berusaha membujuknya. Tue E. Seng mengurut-urut jenggotnya, lalu ia pun menyatakan buah pikirannya, Partai Tian Leong baru saja berdiri 20 tahun, akan tetapi dalam waktu sesingkat itu, Partai Silat itu telah menjadi kuat dan berpengaruh jika ke sembilan partai kita tidak berusaha mencegah meluasnya partai tersebut. Aku tak dapat gambarkan bagaimana nasibnya partai-partai kita kelak, jika kalian rela pergi menjumpai dan membujuk pemimpin-pemimpin Partai Siauling, Butong, Ceng Xia dan Kong Tong, aku sangat menghargai usaha itu. Aku sendiri akan memimpin orang-orangku yang luar biasa untuk menggempur orang-orangnya Partai Tian Leong di markas besarnya nanti pada pertengahan musim rontok lain tahun. Nah, sekarang aku minta diri, lalu ia mengangkat kedua tangannya mengaturkan hormat sebelumnya berlalu. Teng Leong juga mengangkat kedua tangannya memberi hormat dan berkata, aku pun mohon diri dan ia mengikuti di belakangnya Tue E. Seng berlalu dari tempat tersebut. Seterusnya Xia Yun Hong dan ketiga pemimpin Partai Silat Ngobi juga berlalu dari tempat tersebut. Maka di situ masih ketinggalan ketiga pemimpin Partai Kun Lun, Pek Yun Hui, Nasyao Tiap, Li Cheng Lun, B. E. Kun Bu, Pang Siu Wiyai dan empat bujang perempuannya Nasyao Tiap. Untuk beberapa saat mereka tidak bicara, mengenangkan peristiwa yang baru saja terjadi kemudian Pek Yun Hui berkata, ketiga angkatan tua dari Partai Kun Lun jika tiada urusan, aku mempersilahkan datang ke tempat kediamanku untuk beberapa hari sebelumnya berlalu. Tong Ling To Jin menarik nafas, lalu ia berkata, Pek Siu Chia telah banyak menolong, atas namanya Partai Kun Lun aku mengaturkan banyak terima kasih. Kami merasa malu. Tak dapat membalas Budi, dan kami pun Sungkan membuat banyak susah lagi kepada Pek Siu Chia. Tanda petik. Tentang Budi, aku merasa tidak pernah melepas Budi, kata Pek Yun Hui, jika ketiga angkatan tua Sungkan berdiam lebih lama lagi di sini, aku pun tak dapat memaksanya tapi sebelumnya ketiga angkatan tua berlalu, ada suatu urusan aku ingin tanya dan mohon penjelasan. Apakah Pek Siu Chia ingin memberi keterangan tentang tingkah laku dan tindak tanduk murid kami, B. E. Kun Bu, tanya Tong Ling To Jin. Pek Yun Hui yang sudah berulang kati menggunakan pedangnya membela dan menolong B. E. Kun Bu mengangguk dan berkata, Aku telah bergaul dengan dia sudah beberapa bulan, dan aku mengetahui bahwa dia adalah seorang yang budiman dan berbudiluhur, setia dan berani. Tapi justru sifat-sifatnya yang mulia itu, dia mudah masuk perangkap, ditipu dan dianiaya orang. Peristiwa kali ini, ketiga angkatan tua telah menyaksikannya dengan kepala metu sendiri dia pernah melawan dan melukai orang-orangnya partai silat Ngo Bi dan orang-orangnya partai silat Siat San. Kedua pertempuran tersebut diterbitkan oleh Soe Wee Hang. Jangan kantu Wee Seng, Siat Yun Hang dan Teng Li bisa salah menduga, walaupun Hian Cheng To Tiang, mungkin bisa mencurigai perbuatannya. Hian Cheng To Jin menghela nafas, lalu berkata, Perbuatannya itu adalah karena dia telah terlibat dalam urusan budi dan dendam yang dapat membuat pusing kepala, karena antara budi dan dendam itu, perbedaannya sukar dilihat aku telah mendidik dan memelihara padanya selama 12 tahun, aku yakin dia dapat berurusan dengan orang lain dengan jujur dan seksama, tapi dalam urusan budi atau dendam, kami sukar memecahkan soalnya. B. E. Kun Bu yang mendengarkan perakapan itu dengan penuh perhatian baru saja ingin bicara, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari jauh. Semua orang terperanjat dan berusaha mencari tahu dari manakah datangnya suara itu, tapi mereka tidak melihat sesuatu. Rupanya suara itu tak asing lagi bagi B. E. Kun Bu. Ketika ia ingat akan orang yang memanggil itu, ia terengang. Lalu tanpa memikir panjang, ia meloncat menuju ke arah datangnya suara itu, ketiga pemimpin partai Kun Lun tidak bergerak meskipun mereka menyatakan keheranannya. Tapi Pek Yun Hui yang selalu cemas akan keselamatannya B. E. Kun Bu segera mengikuti dari belakang. Setelah mereka lari dan membelok di suatu lereng gunung, mereka terkejut melihat seorang gadis yang telah putus sebelah lengannya dan yang pakaiannya bernodadah sedang memanggil minta pertolongan gadis itu adalah Soi Wihang, puteri kesayangannya Soi Penghai, dan ia sedang berlari-lari dengan terhuyung-huyung. Melihat Soi Wihang berlari-lari sendirian, B. E. Kun Bu segera menduga bahwa gadis itu telah dicegat musuh, ia mengeluarkan tenaga untuk mendatangi lebih cepat ketika ia berada lebih kurang 20 tomat jauhnya. Tampaknya Soi Wihang telah kehabisan tenaga, seolah-olah dia akan jatuh, dan B. E. Kun Bu lekas-lekas menangkap tubuhnya. Dengan tersengal-sengal Soi Wihang berkata, B. E. Siang Kong, aku minta kau memohon kepada ketiga pemimpin Partai Kun Lun, untuk mewakili Partai Tian Leong mengutarakan. Ia tak dapat meneruskan, karena rupanya ia, terekik tak dapat bicara. B. E. Kun Bu makin terkejut melihat makin banyak darah mengalir dari lengan yang sudah buntung itu dan wajahnya Sinona makin pucat pasi. Mengapa puteri dari pemimpin Partai Tian Leong yang sangat dimalui sampai menjadi begini? Pikirnya, dalam keadaan bingungnya, B. E. Kun Bu berseru. Hai, B. E. Kun Bu. Karena kaulah dia menjadi begini. Apakah kau masih pantas hidup di dunia lalu ia mengangkat tinjunya hendak memukul kepalanya sendiri? Tetapi tinju itu tidak dapat turun ke atas kepalanya, karena terekat oleh orang yang mengejar ia. Dengan suara yang menghibur orang itu berkata, B. E. Siang Kong, kau tak dapat mati, Lagi pula urusan ini tak akan menjadi beres karena matinya kau. Seperti juga orang yang baru sadar dari mimpinya, B. E. Kun Bu menoleh ke belakang orang yang mencegah ia melakukan perbuatan dekat. Itu adalah Fek Yun Hui. Ia segera menundukkan kepalanya ketika melihat wajah yang hirmat dan penuh kasih sayang dari penolongnya, dan ia merasa malu terhadap perbuatannya yang keburu napsu. B. E. Siang Kong, aku minta maaf, kata Fek Yun Hui, tadi aku melihat kau hendak membunuh diri, aku telah menotok jalan darah di lenganmu, sekarang aku akan membebaskan totokan itu, lalu ia memijit lengan tersebut, dan lengan itu menjadi pulih sebagaimana sediakan. Sohui Hang yang sudah menjadi pingsan masih dipeluki oleh B. E. Kun Bu. Pek Yun Hui meraba dadanya gadis itu merasa denyutan jantungnya, sambil tersenyum ia berkata kepada B. E. Kun Bu, B. E. Siang Kong, kau jaga dia di sini. Dia telah meronta dan lari kembali tentu ada sebabnya, aku ingin menyelidiki apa sebabnya lalu ia meloncat maju ke jalan yang telah ditempuh oleh Sohui Hang tadi. B. E. Kun Bu kemudian mendengar suara yang memanggil kepadanya, Bukoko, Pek Cici, mengapa Soh Cici lari kembali seorang diri? B. E. Kun Bu menoleh ke belakang dan tampak Licheng Lon berlari-iari mendatangi Lon Moi, kebetulan sekali kau datang, kata B. E. Kun Bu, kau jaga Soh Cici, aku hendak membantui Pek Cici. B. E. Kun Bu segera pergi menyusul Pak Yun Hui, dan Licheng Lon menjaga Sohui Hang yang ketika itu membuka kedua matanya dan menarik nafas. Dengan ramah Licheng Lon menanyai Cici, mengapa kau kembali pula? Dengan tersenyum Sohui Hang menjawab, Moi moi, aku sendiri tidak apa-apa. Aku tak akan mati karena lenganku buntung, tapi ayahku dicegat oleh jago-jago silap dari keempat partai, rupanya dia tak dapat meloloskan diri. Mendengar keterangan itu, B. E. Kun Bu segera mengetahui bahwa Sohui Hang lari kembali karena ayahnya dikurung oleh jago-jago silap dari keempat partai, ia sebagai murid dari partai Kun Lun tak dapat membantui partai Tian Leong menghadapi jago-jago silap keempat partai. Musuhnya ia menghadapkan soal rumik dan sulit, ia tak dapat mengambil keputusan sehingga ia berdiri terpaku. Li Cheng Lun yang hatinya polos tak melihat kedudukan B. E. Kun Bu yang sulit itu, ia hanya menduganya tak sampai hati meninggalkan Sohui Hang yang menderita luka, maka ia mendesak dengan berkata, Bu Koko, ayahnya Sohui Hang Cici kini dikurung oleh musuh-musuhnya, Soh Cici dengan tak menghiraukan lukanya berlari kembali untuk minta pertolongan. Bagaimana Koko tidak mau menolongnya? Desakan itu menusuk hatinya B. E. Kun Bu yang telah menerima budinya Sohui Hang jika ia membantui partai Tian Leong, ia tentu menjadi musuh dari kesembilan partai silat lainnya, risiko yang besar itu ia masih dapat memikulnya, tapi ia adalah murid partai silat Kun Lun, ia tak dapat kesampingkan begitu saja didikan, pemeliharaan dan pengajaran gurunya yang budiman. Terhadap pelanggaran itu, guru dan paman-paman gurunya pasti tak dapat memberi ampun itulah yang membuat B. E. Kun Bu bersangsel. Sohui Hang memperhatikan sikapnya B. E. Kun Bu, ia berkata, B. E. Siang Kong, aku ingin bicara. B. E. Kun Bu yang menghadapi dan melihat keadaan gadis itu, tak tertahan lagi air matanya keluar mengucur ia berpikir, ketika aku dipaksa makan racun huakut Xiao Guansan. Aku pasti sudah mati konyol jika tidak ditolong oleh Sohui Hang. Ia menghadapi Sohui Hang dengan membungkam tanpa bicara. B. E. Kun Bu tak dapat menahan perasaannya lagi, bagi ia gadis yang pernah menolong jiwanya itu berhak minta bantuannya, maka, ia menanya kembali dengan suara yang agak keras, Sio Chia, di samping permintaan agar aku segera membantu orang-orangnya Partai Tian Leong, apakah masih ada urusan lain yang lebih penting? Sohui Hang tak dapat segera menjawab, ia berpikir agak lama sebelumnya menyatakan pikirannya, sebetulnya permintaan untuk kau membantu ayahku adalah urusan kedua. Aku pun mengetahui bahwa kau tak dapat menggempur para jago silat dari keempat partai itu. Aku yakin bahwa ayahku, yang didampingi dengan pemimpin-pemimpin cabangnya yang telah mahir ilmu silatnya, dapat menghadapi lawan-lawannya. Tanda petik. Jago-jago silat dari keempat partai menggempur jago-jago silat dari Partai Tian Leong di jalan keluar dari lembah. B. E. Kun Bu tidak menunggu ucapan itu selesai, ia mendesak menanya pula, jika kau lari kembali bukan untuk minta bantuan, urusan penting apakah yang kau hendak minta bantuanku? Dengan susah payah Sohui Hang mengutarakan isi hatinya, B. E. Siang Kong, aku minta kau menjaga dan memperlakukan lon moi-mue dengan baik, aku pun minta kau. Tanda petik. Ia tak dapat meneruskan kata-katanya. Segera keringat dingin membasahi tubuh dan pakaiannya, La, maupun B. E. Kun Bu saling mengawasi tanpa bicara, sehingga Li Cheng Lon menjadi haran. Karena masih hijau, Li Cheng Lon tak dapat menyelami isi hati Bu Koko dan Soh Cicinya. Ia berkata, Bu Koko, bukankah lebih baik kau lekas-lekas pergi ke mulut lembah ini membantu Pak Cici? B. E. Kun Bu berbalik setelah tersenyum kepada Sohui Hangi lalu berlari menuju ke mulut lembah. Sambil berlari-lari B. E. Kun Bu masih merasa gelisah sekali, akhirnya ia berkeputusan bahwa untuk memecahkan. Soal yang rumit dan sulit itu hanya ada satu jalan keluar yaitu ia harus mati. Dengan tekat mencari mati, ia berlari-lari lebih cepat lagi, Li Cheng Lon melindungi Sohui Hangi yang sudah tak sadarkan diri. Kemudian berkelebat tiga bayangan orang. Li Cheng Lon terkejut, tapi dengan lekas ia merasa reda lagi, karena ketiga orang itu adalah ketiga pemimpin Partai Silat Kun Lun, Hian Cheng Tojin, Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu. Ketiga pemimpin tersebut terkejut melihat Li Cheng Lon sedang menjaga Sohui Hangi yang pingsan. Mereka segera mengetahui bahwa keadaan telah banyak berubah. Hian Cheng Tojin pun segera dapat lihat B. E. Kun Bu yang sedang berlari menuju ke mulut lembah. Ia menanya kepada Li Cheng Lon, Leon Jie, Bu Jie hendak pergi kemana? Li Cheng Lon merasa takut melihat wajah dari guru dan paman-paman gurunya, tetapi ia yang senantiasa suci hati dan berbudi itu lalu menjawab terus terang, Bu Koko pergi membantu Pek Cici. Mungkin sekarang mereka sedang bertempur melawan jago-jago silat dari keempat partai. Tong Leng Tojin berkata seorang diri, tetapi cukup keras terdengar orang lain, HMMM, karena perbuatan murid yang tak berfertanggung jawab itu, Partai Kun Lun telah menanam benih dendam terhadap Partai Silat Ngobi, dan sekarang dia hendak menerbitkan dendam lagi terhadap Partai-Partai Silat Hwasan, Siat San dan Tiam Chong. Segera terlihat kemurkaan Hian Cheng Tojin, ia rupanya hendak segera pergi menghukum muridnya itu. Giyok Chin Chu meredakan suasana yang tegang dengan menghibur kedua Su Heng. Jangan mudah menjadi gusar soal ini kita harus selidiki lebih dulu sebelum kita mempersalahkan Bu Jie. Sekarang lebih baik kita kesampingkan urusan ini dulu, kita lebih baik pergi melihat keadaan di mulut lembah sekarang juga. Dengan pedang terhunus Hian Cheng Tojin lari maju ke mulut lembah, diikuti oleh Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu. Ketika itu suara bentakan, teriakan, demikian pun suara beradunya senjata-senjata tajam dari mereka yang sedang bertarung terdengar riuh sekali dari mulut lembah. Li Cheng Lon tak dapat turut, karena ia harus menjagal Soe Wihong, ia hanya merasa sedih melihat keadaan Soe Wihong. Di mulut lembah Hian Cheng Tojin menyaksikan Soe Peng Hai tengah bertarung melawan Tue E. Seng dengan Toya Bambunya dan Xia Yun Hong dengan pedang bajanya, ketiga orang itu bukan saja jago-jago silat yang sangat dimalui, di samping itu mereka pun pemimpin-pemimpin dari partai silat yang terkenal. Sebetulnya Soe Peng Hai memiliki ilmu silat lebih tinggi daripada kedua lawannya, dan dengan Toya Kayunya yang berkepala naga ia dapat memujuk jago-jago silat seperti Ong Hon Siong, Molun, Oul Lempeng dan sebagainya yang membantu ia memimpin cabang-cabang partainya, dengan sendirian ia melawan pemimpin partai huasan, pemimpin partai Tiam Chong, orang-orangnya pun masing-masing sudah menggempur lawannya. Pek Yun Hui dan B. E. Kun Bu masih berdiri di pinggir menanti kesempatan membantu bila perlu. Melihat bahwa B. E. Kun Bu tidak ikut bertarung melawan orang-orang dari keempat partai, Hian Cheng To Jin merasa reda, baru saja ia ingin menegur, Pek Yun Hui berkata sambil tersenyum, Hian Cheng To Tiang baik sekali telah datang, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek telah dibawa pergi bersama-sama Co Hyong ke dalam jurang, sebetulnya pertempuran mereka itu tak ada artinya, semula aku ingin mencegah mereka bertempur, tetapi rupanya mereka sedang bertarung dengan sengitnya dan sukar dihentikan. Tiba-tiba Hian Cheng To Jin berteriak, kalian berhenti bertempur. Dengarlah ucapanku. Kelita itu Soe Peng Hai sedang melawan kedua lawan-lawannya dengan beringas, dengan satu jotosannya mendesak Siya Yun Hang mundur beberapa langkah, dan melancarkan kempelangan Toyanya dengan jurus Leong Cho Ahwe Bu, naga dan ular terbang bertarian, kepada Tue E. Seng sehingga lawannya itu harus berloncat-loncat berkelit menghindarkan diri dari kempelangan maut itu. Rupanya mereka tidak mendengar seruan Hian Cheng To Jin untuk berhenti bertempur. Lalu Pek Yun Hui menggunakan kesempatan itu untuk meloncat dengan ilmu Kya Im Ho An Biye, merubah bentuk menukar posisi, di tengah-tengah antara Soe Peng Hai dan Tue E. Seng sambil membuka tinjunya ke kedua samping dengan tenaga dalamnya, besar benar tenaga itu sehingga Soe Peng Hai maupun Tue E. Seng terdorong mundur berhenti seru Pek Yun Hui. Tue E. Seng, Sia Yun Hang maupun Soe Peng Hai menjadi heran melihat Pek Yun Hui campur tangan mereka tak berani segera menyerang karena mereka telah menjadi gentar mereka berhenti bertempur. Soe Peng Hai yang ingat Budi akan pertolongan Pek Yun Hui kepada putrinya, lalu menanya dengan hormati Pek Xio Chia telah datang pada saat yang tepat, bolahkah Pek Xio Chia mewakili Partai Tian Leong memberikan keterangan kepada para jago silat dari keempat partai ini. Pek Yun Hui mengawasi keadaan di sekitarnya, lalu berkata dengan suara yang keras, Ku harap kalian berhenti bertempur. Jika ada urusan, seharusnya kita membereskannya dengan kerudamai. Tue E. Seng berkata, Jika Pek Xio Chia ada pesan, sebutlah, Aku si tua bangka ini tentu akan mentaatinya bila mana kata-kata atau pesan itu beralasan. Sia Yun Hang meneruskan, Sute Aku, Jiao Chin dan Nih Kwei telah dibunuh pada banyak tahun berselang, Aku sebagai Su Heng yang harus membuat perhitungan Tuh Heng, Sute Emu, Tuh It Kang, baru saja menjadi korban jari saktikan Goan dari Soe Peng Hai. Hutang jiwa itu, kau tak dapat membiarkannya begitu saja. Pek Yun Hui segera mengerti mengapa Tuh We E. Seng dan Sia Yun Hang menggempur Soe Peng Hai, dan sebetulnya ia sukar meredakan dendam mereka berdua, namun ia berkata, Kedua pemimpin adalah jago-jago silat yang terkenal apakah perjanjian tadi tidak dirisaukan lagi. Pertanyaan tersebut sukar dijawab oleh Tuh We E. Seng dan Sia Yun Hang. Mereka membungkam lalu Soe Peng Hai berkata, soal perhitungan Tuh Heng dan Sia Heng, aku kira lebih baik dibereskan nanti pada pertengahan musim rontok lain tahun. Bagaimanakah pendapat Pek Si U Chia? Sambil tersenyum, dan setelah mengawasi sikapnya Tuh We E. Seng dan Sia Yun Hang, Pek Yun Hui menjawab, aku tak dapat menyatakan pendapatku ini terserah kepada orang-orang yang bersangkutan. Sia Yun Hang segera mengawasi Tuh We E. Seng yang lebih cerik, dan menghendaki Pek Yun Hui dan ketiga pemimpin Partai Kun Lun berpihak dengannya, ia tak menanya Pek Yun Hui lagi, sebaliknya ia menegur Hian Cheng To Jin, Toti yang telah datang, apakah kedatangan ketiga pemimpin Partai Kun Lun kali ini bukan untuk membantu kami menggempur Partai Tian Li Yong? Mengingat soal itu sangat penting, Hian Cheng To Jin tak dapat segera memberi jawaban ia mengawasi sikapnya B. E. Kun Bu. Tapi Tong Leng To Jin yang maju dan menjawab, sebetulnya Partai Kun Lun datang ke pegunungan Keacongsan ini tidak bermaksud menguji kepandayan ilmu silat terhadap Partai Tian Li Yong, dan dendam antara Partai Huasan dan Partai Tian Li Yong, kami tak dapat campur tangan. Jawaban yang diberikan itu sangat tepat, Tui E. Seng tak dapat menentang tiba-tiba keempat pengawalnya Soe Peng Hai datang berlari-lari membawa usungan yang kosong, Soe Wihong tak tampak di atas usungan itu. Tui E. Seng terkejut, demikianpun kelima pemimpin cabang Partai Tian Li Yong tak terkecuali bahkan lebih terkejut pula. Ong Hon Siong berkata kepada Ong Leng Peng, Ong Piao Teo, kau tunggu di sini, aku harus mencari Soe Sio Chia lalu secepat kilat yang meloncat pergi mencari Soe Wihong, tapi dengan satu loncatan yang cepat sekali, Pek Yun Hui telah menghalanginya dan berkata, Ong Piao Teo, jangan khawatir Soe Sio Chia masih berada di lembah, kami telah menjaganya dengan baik. Kata-kata Pek Yun Hui itu membuat semua orang menjadi terperanjat karena mereka tak dapat mengerti mengapa Soe Wihong melarikan diri ketika mereka sedang bertempur namun Soe Peng Hai masih tetap tenang dalam keadaan yang membingungkan itu. Tui E. Seng Yang cerdik dengan diam-diam lari pergi ke lembah. Hian Cheng Tojin segera menghalangi sambil mementak Tuh Heng, berhenti. Kita boleh bicara dulu. Tui E. Seng Yang dirintangi maksudnya menjadi sangat kelusar. Ia pernah dirintangi ketika hampir berhasil menangkap Soe Wihong untuk dibuat sandera, kini kembali ia dirintangi pula, tanpa berkata-kata lagi ia mengayun toya bambunya dan mengempelang Hian Cheng Tojin. Sebetulnya Hian Cheng Tojin hanya ingin mencegah saja, ia tidak bermaksud bertempur melawan siapapun tapi kempelangan Tui E. Seng Yang dilancarkan dengan beringasnya itu ia harus egosi dan menangkis dengan pedangnya, mereka segera bertempur, dan tiap-tiap serangan jika menjumpai sasarannya berarti maut. Demikianlah toya bambu dan pedang itu saling sabet dan sambar menyambar dan berlangsung 30 jurus lebih sehingga semua orang berdiri terpaku menyaksikan kedua jago silat bertempur dengan sengitnya. Pek Yun Hui yakin bahwa mereka akan bertempur lama, karena kepandaian mereka seimbang ia ingin memisahkannya, akan tetapi tiba-tiba Soe Peng Hai membentak, Hian Cheng Tojiang, aku minta Tojiang mundur. Urusan ini adalah urusanku, biarlah aku yang membereskannya. Belum lagi ucapannya selesai, ia sudah meloncat ke atas sambil meraung seperti seekor naga. Toya kayunya yang berkepala naga memukul ke arah Tui E. Seng dengan jurus lekpek kawasan, tenaga dasyat membelah gunung, dan pukulan itu dikerahkan dengan tenaga seberat seribu kati. Tui E. Seng harus loncat ke belakang menghindarkan diri. Begitu tiba di atas tanah, Soe Peng Hai membentak lagi, Tuheng. Sute emu, Tuhit Kang, telah tewas karena perbuatannya sendiri. Aku tidak bermaksud membunuh dia dengan Kero yang keji. Bukankah dia hendak merampas kitab-kitabku I. Goan Pitcek dengan Kero yang curang? Sayang sekali dia tak mengetahui ketihayan jari saktikan Goan Cipku sehingga dia mati konyol. Kau tak dapat mengatakan bahwa aku membunuh dia dengan Kero yang curang. Aku telah berjanji agar segala soal dibereskan di markas besar Partai Tian Leong Ku Klak di pertengahan bulan delapan lain tahun, tapi jika Tuheng masih tetap tidak puas, aku terpaksa akan membereskan itu sekarang menurut kehendakmu. Nah, Tuheng, boleh segera menyerang. Kata-kata Soe Penghai yang diucapkannya dengan suara keras itu adalah suatu tantangan yang jelas terhadap Tue E. Seng. Sebagai pemimpin Partai Huasan, Tue E. Seng tak dapat menyingkir dari tantangan itu jika tidak ingin hilang muka. Dengan murka ia menyahut, kan Goan Cip yang kau katakan lihai itu, aku sekarang ingin mengujinya lalu ia putar Toya bambunya dengan jurus Sok Niaw Tulim, burung berlindung di dalam hutan, putaran Toya yang dikerahkan dengan tenaga dalam itu betul-betul melindungi dirinya. Seolah-olah ia berada di tengah-tengah tembok bentengan yang kokoh kuat ia mencari lowongan untuk mengirim tinju kirinya dengan jurus Pak Cui Kim Ceng, palu besi menghancurkan lonceng emas. Ketiga pemimpin Partai Kun Lun, Pek Yun Hui dan lain-lainnya segera melihat bahwa pertarungan antara kedua pemimpin partai itu adalah suatu pertarungan mati hidup yang sukar dipisahkan. Justru pada saat yang sangat tegang itu terlihat seorang gadis yang berpakaian putih dan bertali pinggang biru melayang di atas kedua jago silat yang sedang bertempur hanya dengan satu jotosan dari atas, gadis itu berhasil mendorong mundur Sok Peng Hai dan Tui E Seng Dua Langkah. Sok Peng Hai yang sudah kenyang makan garam di kalangan Buen, dan yang sudah mengalami kelihayannya Pek Yun Hui, semula mengira bahwa ia telah terdorong oleh tenaga dalam yang dilancarkan Pek Yun Hui. Begitu lekas gadis itu menginjak tanah, Pek Yun Hui menanya kepadanya, Tiap Moi, apakah kau sudah periksa keadaan luka-lukanya Sok Siu Chia? Ucapan tersebut mengejutkan Sok Peng Hai yang sangat sayang putrinya. Di hadapan para jago silat, ia berusaha menahan perasaan kecemasannya, kecempat pengawal pribadinya berdiri di belakangnya, mereka tidak bicara meskipun mereka telah mengetahui bahwa Sok Wihang berada dalam tangan yang dapat diperaya di lembah, mereka tak berani pergi ke lembah sebelum mendapat perintah dari Sok Peng Hai. Sambil memegangi kipas bajanya, Ong Hong Xiong menghampiri Sok Peng Hai dan berkata, Chong Piao, jangan peduikan dia. Kita mencari Sok Siu Chia dulu lalu ia berkata kepada Tui E Seng, Jika Tui Heng masih belum puas, aku siap menghadapi di markas besar kami lain tahun. Dengan peringatan Ong Hong Xiong itu, Sok Peng Hai mengawasi para jago silat di sekitarnya, ia terkejut ketika tak tampak Siah Yun Hang di antara kawan-kawannya, lalu terdengar suara gaduh di imbah. Mukanya menjadi pucat bahkan Asyao Tiap juga terkejut mendengar suara yang datang dari lembah itu. Lalu semua orang lari menuju ke lembah tersebut. Bagaikan kilat cepatnya, Pek Yun Hui meloncat dan mencegah mereka dengan berseru, aku mohon pertimbangan kalian pegunungan keacongsan ini adalah darahku, untuk mencegah pertumpahan darah, aku minta kalian berhenti, keselamatan Sok Siu Chia aku yang bertanggung jawab lalu bersama Nasyao Tiap ia berdiri berdampingan menjaga jalan masuk ke lembah. Sok Peng Hai yang paling depan terpaksa menghentikan langkahnya karena ia insyaf akan kelihayannya kedua liah hiap itu, ia pun mengetahui bahwa maksud daripada Pek Yun Hui ialah mencegah pertumpahan darah, bahkan Tue Aeseng yang licik pun terpaksa berhenti ia yakin tak dapat melawan kedua liah hiap itu. Demikian pula jago-jago silat lainnya turut berhenti. Pek Yun Hui mengawasi mereka semua, kemudian ia berkata kepada Nasyao Tiap, Tiap Moi, kau jaga di sini jangan perkenankan orang melewat. Aku akan membawa Sok Siu Chia kemari lalu ia lari masuk ke lembah. Setibanya di lembah, ia menyaksikan bahwa Pang Siu Ye sedang menghadapi Xia Yun Hong, dengan kantong pasir beracun di tangannya terdengar Pang Siu Ye mengancam, Xia Tot Yang jika kau berani maju setindak lagi, aku tak segan-segan menyambit kau dengan pasir beracun ini. Xia Yun Hong yang telah mengetahui kehebatannya pasir beracun itu tak berani bertindak maju lagi, dengan pedang terhunus, ia perlahan-lahan mundur ke belakang. Xia Yun Hong telah ngeloyor pergi ketika Tui Ye Seng dan Soe Peng Hai sedang bertempur, dan ketika para jago-jago silat sedang menyaksikan pertempuran itu dengan penuh perhatian ia menantikan ketika Nasyao Tiap berlalu untuk merampas Soe Wee Hang, akan tetapi Pang Siu Ye cukup berani menjaga Soe Wee Hang, Xia Yun Hong terkurung oleh keempat bujangnya Nasyao Tiap, kelika melihat Pek Yun Hui mendatangi ia berlagak tertawa dan berkata, Pek Xio Chia, apa artinya mengurung aku ini? Pek Yun Hui memerintahkan keempat bujang itu mundur lalu Li Cheng Lon datang mengadu, Pek Cici, Tojin itu betul-betul jahat, dia ingin merampas Soe Cici, syukur kau keburu datang, usir dia keluar. Pek Yun Hui mengangkat tangannya sebagai tanda agar Li Cheng Lon tidak banyak bicara lagi, sambil menghadapi Xia Yun Hong ia berkata, Xia Toti yang kami tak sudi kau datang ke sini, lebih baik kau lekas enyah dari sini, di mulut lembah sudah ada banyak orang menanti kedatanganmu. Dalam keadaan serba susah itu, Xia Yun Hong memberi alasannya, aku hanya datang untuk melihat keadaan puterinya Soe Peng Hai, jika kau tidak sudi aku menengokinya, aku pun akan segera berlalu. Apakah bukan karena urusan B.E. Siang Kong tanya Pek Yun Hui, sebetulnya Soe Hui Hang ingin mengatakan bahwa ia tak dapat melupakan B.E. Kun Bu, akan tetapi di hadapan saingan-saingannya, ia tak dapat menyatakan maksudnya, ia tersenyum, lalu berkata, Pek Cici, B.E. Siang Kong adalah seorang yang sangat baik, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi bukan karena salahnya, aku khawatir dia menjadi cemas melihat aku memotong rambat, maka aku kembali lagi untuk menjelaskan kepadanya. Pek Yun Hui tertusuk hatinya, dan ia memotong pembicaraan itu, Soe Siu Chia, Sudahlah, jangan diceritakan lagi. Aku pun yakin bahwa kau berhati baik, untuk membela kepentingan Li Cheng Lo yang suci dan jujur, aku minta kau jangan membuat soal ini bertambah sulit, aku menginsyafi maksudmu yang luhur, pegunungan keacongsan kini keadaannya menjadi sulit karena kedatangannya banyak jago silat, lebih baik kau tak berada di sini demi keselamatanmu lain laun, jika aku mempunyai kesempatan, aku tentu datang ke markas besar partai Tian Leong untuk menengoki kau. Lalu ia menyambuti Soe Ha Wihang dari pelukannya Li Cheng Loan, dan perlahan-lahan jalan keluar dari lembah itu. Di mulut lembah Nasiao tiap seorang diri menjaga para jago silat, sebetulnya menghadapi jago-jago silat itu bukannya suatu pekerjaan yang ringan, tetapi karena mereka saling curiga-mencurigai, maka tiada seorang pun yang berani menerjang masuk, mereka telah menunggu agak lama, rupanya mereka tak dapat menahan sabar lagi, baru saja beberapa dari mereka ingin menerjang masuk, mereka tampak Xia Yun Hong berjalan keluar. Soe Peng Hai sudah siap menerjang tapi sejenak kemudian terlihat Soe Wihang berjalan keluar dipayang oleh Pak Yun Hui, Soe Chong Piao, kata Xia Yun Hong, aku hanya pergi untuk melihat keadaan puterimu, mengapa kau curiga? sambil tertawa Soe Peng Hai berkata, terima kasih atas perhatian Xia Totiang tapi Xia Yun Hong tidak berkata-kata lagi. Semua perhatian lalu dicurahkan kepada Pak Yun Hui yang datang memayang Soe Wihang berjalan Soe Wihang tersenyum di hadapan ayahnya dan memanggil, ayah! Tanda petik! Soe Peng Hai sangat terharu, tapi ia tak dapat berbuat apa-apa. Dengan sedih B.E. Kun Bu mengawasi rambutnya Soe Wihang yang sudah dipotong, dan dengan tak terasa. Kedua matanya berlinang, sikap mana telah diperhatikan oleh Ong Hong Xiong Jik tetapi di hadapannya banyak orang ia sungkan menyatakan perasaannya, dengan senyuman terpaksa ia berkata kepada Soe Peng Hai, Chong Piao, marilah kita pulang. Dengan wajah yang hirmat Soe Peng Hai memerintahkan keempat pengawalnya menggotong puterinya di atas usungan, setelah Soe Wihang berada di atas usungan itu, ia mengayun toyanya dan berseru, kalian kawan-kawan dari kalangan Bulim. Nanti pada pertengahan bulan delapan lain tahun, aku mengundang kalian datang ke markas besar Partai Tian Leong lalu ia memberikan isyarat untuk berlalu. Baru saja Soe Wihang diangkat, tiba-tiba terlihat berkelebatnya sesosok bayangan putih. Karena melanggar peraturan, Partai Kun Lun mengusir muridnya. Bayangan putih yang berlari itu berseru, Hang Cici, tunggu dulu, aku masih ada omongan. Tetapi Pek Yun Hui segera mencegahnya dan menasehatkan, Leon Moi, sudahlah, mari kita pulang. Tetapi dengan metu, terbelalak Li Cheng Loon menanyai Pek Cici. Coba lihat, betapa kasihannya dia. Satu lengannya telah putus, rambutnya telah dipotong, aku tak tega dia berlalu dan akan tinggal terpencil. Aku ingin menemani dia, dan tak akan berpisah dari dia lagi. Kata-kata yang keluar dari hati yang suci murni itu telah membuat semua orang menjadi terharu. Pek Yun Hui pun tak tahan mengucurkan air matanya. Li Cheng Loon meronta-ronta dari cekalannya Pek Yun Hui dan datang menghampiri Soe Wihong. Sambil memegangi satu tangannya ia berkata, Hang Cici, kau jangan pulang, kau harus tinggal bersama-sama kami di kamar Tian Ki Hu di atas pundak koat Chong San ini. Bila luka lukamu telah sembuh betul, dan telah cukup beristirahat, aku akan mengantar kau pulang, bagaimanakah pendapatmu? Mendengar kata-kata itu semua orang lebih terperanjat terutama Soe Wihong. Pada saat itu B.E. Kun Bu makin gelisah, keringat membasai jidatnya, dengan senyum yang penuh kasih sayang. Soe Wihong menjawab pertanyaannya Li Cheng Loon, Loon Moi, terima kasih atas perhatianmu terhadapku. Meskipun aku telah kehilangan sebelah lenganku, akan tetapi aku tidak mati, lain tahun pada pertengahan musim rontok, aku mengundang kau, Pek Cici dan lain-lainnya datang ke markas besar partai Tian Loon di sebelah utara Provinsi Kwi Chiu, aku akan menyamuti kalian dengan gembira. Tanda petik, Tue E. Seng yang memperhatikan gerak-gerik kedua gadis itu, dan juga sikapnya B.E. Kun Bu, mulai menduga hubungannya antara ketiga pemuda dan pemudi itu ia mengejek, Soe Chong Piao Tau, jika aku melihat sikap yang mesra dari murid-muridnya partai Kun Loon terhadap puterimu, aku yakin seterusnya hubungan mereka akan menjadi pokok pembicaraan di kalangan Bu Lim. Ejekan itu menusuk hatinya B.E. Kun Karena ia telah dianiaya oleh Chow Young yang memaksa ia makan racun Hwakut Siao Go An San, Soe Wihang telah menolong jiwanya dan merawat ia di suatu goa, peristiwa tersebut masih merupakan suatu rahasia, dan mungkin tiada orang yang mengetahuinya. Tapi mengapa Tue E. Seng mengucapkan sindiran itu? Apakah dia telah mengetahuinya? Baru saja B.E. Kun Bu hendak menegur, ketika Tong Leng To Jin mendahului berkata, Tue Heng sebagai satu pemimpin partai silat yang terkenal di kalangan Bu Lim harus bicara dengan pantas. Apakah kata-katamu tadi sudah diperhitungkan? Tue E. Seng menjadi terengang, Tapi ia menjawab, Tong Leng To Tiang, Meskipun aku tidak terpelajar akan tetapi kata-kata yang telah diucapkannya tadi aku tak akan menarik kembali. Bukan main gusarnya Tong Leng To Jin, tetapi ia tak dapat mendamprat lagi, karena ia belum mengetahui seluk-beluknya hubungan B.E. Kun Bu dengan Soe Wihang. Soe Peng Hai juga tersinggung, dengan gusar ia berkata, Partai Tian Leng ku belum pernah berdendam terhadap Partai Kun Lun, dalam soal apapun, dan aku selalu menghargai ketiga pemimpinnya, aku yakin mereka adalah pemimpin-pemimpin Luhur dan Sopan, tidak seperti Tu Heng yang bermaksud menangkap putriku untuk dijadikan sandera. Sia Yun Hang membelai Tu Wih E Seng dengan jawabannya, lebih baik Soe Cong Piau tidak banyak bicara, soal ini hanya muridnya Partai Kun Lun, B.E. Kun Bu yang dapat memberi penjelasan. Lalu semua perhatian ditujukan kepada B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui melihat kegelisahannya pemuda itu, ia berkata, Sia Totiang, meskipun B.E. Siang Kong adalah muridnya Partai Kun Lun, tetapi dalam hal ini, aku dapat memberi penjelasan. Aku harus mengatakan bahwa kata-kata Sia Totiang itu sebenarnya merupakan suatu ancaman. Sia Yun Hang menjadi besar, tetapi ia tak berani melawan Pek Yun Hui. Ia menahan amarahnya sedapat mungkin, dengan tertawa paksaan ia menjawabnya, aku hanya ingin meredakan suasana, lain tidak. Tapi kata-katamu itu sangat menyinggung perasaan, kata Pek Yun Hui, kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu di kalangan bulim tak dapat ditutup, tentang B.E. Siang Kong menolong Sosyo Chia adalah soal membalas budi, apakah membalas budi itu sekatu perbuatan yang keliru. Sia Yun Hang hanya tersenyum dan tak berani membantah lagi. Tong Leng Tojin menatap B.E. Kun Bu, seolah-olah ingin menyelami isi hatinya, Pek Yun Hui mengawasi keadaan di sekitarnya lalu berkata, Sio Chong Piao Tau, aku minta kalian berlalu dari pegunungan ke Acong San lain tahun pada pertengahan musim rontok kita akan berjumpa pula. Pek Siu Chia, aku tak akan mengganggu ketentraman daerah ini lagi, dan aku minta diri kata Sio Peng Hai dengan ramah, lalu ia Ayun Toyanya sebagai isyarat kepada orang-orangnya untuk berlalu, termasuk putrinya, Sio Hui Hang yang dibawa di atas usungan. Li Cheng Lon menjadi sedih hati dan mengucurkan air mat melihat Sio Hui Hang dibawa pergi, B.E. Kun Bu pun berdiri terpaku mengawasi rombongannya Sio Peng Hai berlalu. Setelah semuanya berlalu, Hian Cheng To Jin menghampiri B.E. Kun Bu. Sambil menghadapi Pek Yun Hui ia berkata, Soal hubungan Bu Jie dengan Sio Chia, aku yang telah merawat dan mendidik selama 12 tahun masih juga belum jelas, apakah Pek Siu Chia mengetahui seluk beluknya. Dengan khidmat Pek Yun Hui menyahut, Jika aku harus menceritakannya aku harus mulai dari peristiwa pada satu tahun berselang ketika angkatan tua Giyok Chin Chu menderita sakit karena racun ular, Hian Cheng To Ti yang telah pergi ke kota Yochiu untuk mencari obat dan minta pertolongannya Sawokong Gie Tabib yang sakti itu dan ayah angkatnya Soi Hui Hang. Ketika itu Soi Hui Hang tak segan memberitahukan tempat tayah angkatnya itu yang terpencil, karena dia telah jatuh hati kepada B.E. Kun Bu. Soi Hui Hang telah dengan rela mengajak kalian menjumpai Sawokong Gie untuk menolong Sumoimu, bukankah perbuatan itu merupakan suatu budi terhadap Partai Kun Lun? Tong Ling To Jin yang juga mendengarnya dengan berdiri dekat, lalu menjawab, tentu saja itulah merupakan satu budi terhadap Partai Kun Lun. Pek Yun Hui tersenyum, lalu meneruskan, ketika Soi Hui Hang berusaha menolong Partai Kun Lun, dia sendiri pun berada dalam serba susah, karena dia harus menolong orang dari partai lain, dan dia pun tak mengharapkan pembalasan budi, kemudian di luar dugaannya, dia berselisih dan bertarung melawan orang-orangnya Partai Gobi, dan dengan kebetulan sekali dia tertolong oleh B.E. Kun Bu. Aku masih kurang berpengalaman dan tidak mengetahui peraturan Partai Silat apakah B.E. Kun Bu harus menolong orang yang pernah melepas budi terhadap Partai Kun Lun? Tong Ling To Jin menghela nafas, lalu menjawab, Soi Hui Hang telah melepas budi terhadap Partai Kun Lun, maka di dalam keadaan demikian, tiap-tiap orang dari Partai Kun Lun harus menolong dia. Itulah sebabnya, kata Pek Yun Hui, B.E. Kun Bu menolong Soi Hui Hang, dan aku yakin dia tidak melanggar peraturan partai dengan berbuat demikian, ia berhenti sebentar untuk menarik nafas, lalu meneruskan Pua, Soi Sio Cialah yang harus dipersalahkan, karena dia telah jatuh hati terhadap B.E. Kun Bu, dan dia tak menghiraukan peraturan Partai Tian Leong yang keras telah menolong berulang kali kepada B.E. Kun Bu. Dia pun telah memberikan obat lengtan yang sangat mujarab untuk menolong jiwanya dari racun huakut Siao Goan San. Dan cobalah pikir, apakah budinya itu tidak besar? Budi menolong jiwa adalah budi yang maha besar seru Tong Leng To Jin. Lalu Pek Yun Hui mengucapkan kesimpulannya dengan nada yang sangat hidmat, Jika kalian angkatan tua telah mengetahui soal itu, maka kalian dapat mengerti mengapa B.E. Kun Bu terharu dan berusaha sekuat tenaga menolong Soi Wihang setelah dia mendapat luka. Terima kasih atas penjelasan Sio Cialah, kata Tong Leng To Jin, jika kami kelak menyelidiki soalnya, kami tentu memperhatikan keterangan yang Sio Cialah berikan. Tiba-tiba Pang Siu Wihang campur bicara, meskipun B.E. Siang Kong telah melukai seorang Ho Sio dari Partai Ngobi, akan tetapi dia sendiri pun telah menderita luka parah, dan lukanya tak dapat disembuhkan oleh siapapun kecuali Nasiao Tiap dan Majikanku. Tanda petik. Pek Yun Hui membetulkan dengan berkata, Aku pun tak berdaya menyembuhkannya jika Tiap Moi tidak menolong dengan ilmu To'ap Pan Yok Hian Kong, ilmu tenaga dalam ajaib memulihkan sukma. Tanda petik. Pang Siu Wihang menanya kepada ketiga pemimpin Partai Kun Lun, misalnya B.E. Siang Kong terbunuh oleh orang-orangnya Partai Ngobi, apakah kalian yang menjadi guru dan paman gurunya akan menuntut balas? Lukanya Bu Jiay aku telah melihatnya, jawab Hian Cheng To Jin, betul dia belum mati, akan tetapi lukanya itu sukar diselidiki sebab musababnya, Budi Pek Siu Chia dan Nasio Chia terhadap muridku, aku tak akan lupa. Pek Yun Hui menggoyang-goyangkan tangannya sambil berkata, Aku minta ketiga angkatan tua jangan sebut-sebut soal Budi lagi, aku pun sangat menghargai Budi Kasih dan keluhuran ketiga angkatan tua. Tape Pong Leng To Jin berkata, Budi tetap Budi dan harus dibahas peraturan Partai Kun Lun kami harus ditaati dan dilaksanakan soal Bu Jiay kami harus selidiki terus. Jika dia ternyata melanggar, dia pun tak luput dari hukuman. Alasan yang diberikan itu cukup pedas dan tajam sehingga ketiga pemimpin Partai Kun Lun tak dapat menjawab untuk membantahnya. Pek Yun Hui berubah wajahnya, dan dengan cemas ia berkata, Peraturan Partai Kun Lun rupanya hanya untuk menghukum murid-muridnya peraturan itu juga buatan manusia, bukan? Jika peraturan itu harus dilaksanakan kita pun harus mempertimbangkan keadaan Undang-Undang Negeri juga seringkali dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan, apakah peraturan Partai Kun Lun lebih bagus daripada Undang-Undang Negeri? Aku yakin bahwa sebagai pemimpin partai, kalian mempunyai hak untuk menghukum, bahkan membunuh mati murid-muridnya. Tapi menurut pandanganku membunuh orang adalah haknya seorang maharaja, untuk melaksanakan suatu peraturan kita jangan melupakan kepada kebijaksanaan dan jika kita menjatuhkan hukuman tanpa kebijaksanaan itu berarti suatu perbuatan yang kejam. Aku menyesal harus menyatakan pendapatku ini, seolah-olah aku ingin mencampuri urusan Partai Kun Lun, tapi di kalangan Buen, Budi dan membalas Budi tetap menjadi suatu keharusan di dalam keadaan apapun. Alasan yang diberikan itu cukup pedas dan tajam sehingga ketiga pemimpin Partai Kun Lun tak dapat menjawab untuk membantahnya. Nasyao Tiap yang juga telah menaruh banyak simpati terhadap B.E. Kun Bu dan ingin membela, mendengarnya dengan gembira. Melihat sikap suhu dan susyoknya, B.E. Kun Bu menjadi makin cemas. Sebagai seorang murid yang setia dan berbakti, ia senantiasa menghormati guru dan paman gurunya, ia yakin bahwa segala perbuatannya terhadap Soe Wee Hang adalah semata matu untuk membalas Budi. Ia yakin pula pembelahannya Pek Lun Hui. Ia harus membalasnya jika ia mempunyai kesempatan. Ia menghampiri Pek Lun Hui, dan sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat dan ia berkata, Selama satu tahun ini, Pek Cici selalu tak segan mengulur tangan membantu dan menolong aku, bahkan telah berulang kali menghindarkan jiwaku dari maut Budi yang maha besar. Itu, aku tak akan lupakan tapi aku telah dipelihara, dirawat, dididik oleh guruku selama 12 tahun, sebagai muridnya partai Kun Lun, aku pun tak luput dari ikatan-ikatan partai, aku harus mentaati peraturannya, aku rela diadili oleh guru dan paman guruku. Pek Lun Hui tersenyum aku mengetahui sifat dan watakmu, kemudian katanya, tapi soalnya tidak mudah. Apakah kau kira setelah dihukum kau segera dapat bebas dari kegelisahan hatimu? Soalmu sungguh sangat rumit, jika kau mati hanya untuk menebus dosa, maka pertarungan nanti di markas besarnya partai Tian Liong akan menjadi suatu pertempuran yang akan meminta banyak korban. Ia melirik kepada nasiawatiap, lalu meneruskan. Mungkin juga akan berakibat dengan musnahnya partai Kun Lun. Mati atau hidupmu erat sekali hubungannya dengan musnah atau makmurnya partai Kun Lun. Mungkin juga terhadap partai-partai silat lainnya. Tiap moik pernah mengatakan kepadaku, kau adalah seorang yang berbudi, berbakti dan agung. Di samping itu, kau pun seorang yang memiliki bakat, Jika ada orang yang mengajarkan dan melatih kau lagi, dalam beberapa tahun saja, kau dapat menjadi seorang jago silat yang mungkin tiada tandingannya. Aku dan tiap moik adalah orang-orang perempuan lebih baik. Kami tidak berkecimpungan di kalang Kang Ou, mungkin juga dua tahun lagi. Tapi, aku akan tinggal bertapa mengasingkan diri dari dunia luar sebagai seorang nikau, rahib wanita. Aku hanya merasa kecewa jika tiap moik ingin menelat aku sehingga kepandayan atau ilmu silatnya lambat laun menjadi lenyap di kalangan bulim. Ia tak dapat meneruskan kata. Katanya karena ia memperhatikan bahwa nasiawatiap telah menjadi beringas. Sambil menghadapi ketiga pemimpin Partai Kun Lun, Pek Lun Hui berkata lagi, B.E. Kun Bu adalah murid Partai Kun Lun, jika ketiga angkatan tua sebagai pemimpin Partai Kun Lun masih juga ingin mengadil dia, aku tak akan turut campur lagi. Nah, sekarang aku pun harus berpisah. Lalu ia tarik tangannya nasiawatiap, dan berjalan perlahan-lahan meninggalkan ketiga pemimpin Partai Kun Lun, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lun. Pang Siu Wee dan keempat bujangnya nasiawatiap pun mengikuti Pek Yun Hui berlalu dari tempat tersebut. Tiba-tiba Li Cheng Lun memanggil Pek Cici. Pek Yun Hui berhenti, ia berbalik dan tersenyum sambil menanyai ada apa lagi? Apakah kau ingin bicara? Li Cheng Lun menghampiri dengan kedua matu berlinang, ia pegang rata-rata tangannya Pek Yun Hui, dan dengan suara yang memilukan hati ia menanya, Apakah Cici Betu Wee betul hendak meninggalkan aku? Kau harus mengikuti suhumu kembali ke pegunungan Kun Lun, dan kau harus merawati baik-baik bukokemu, hibur Pek Yun Hui. Jika aku ingin menjumpai kau lagi, aku tentu akan mengajak kau datang dan menginap di sini. Tapi, kata Li Cheng Lun, aku sebetulnya masih ada banyak omongan untuk Cici, sayang sekali Cici harus berpisah dan aku tak berkesempatan mengeluarkan isi hatiku lagi. Rupanya Li Cheng Lun sukar berpisah Pek Yun Hui mengusap-usap rambutnya seraya menghibur perpisahan kita hanya untuk sementara waktu, kita masih ada banyak kesempatan berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Ia menarik nafas, lalu meneruskan nanti tiga bulan kemudian akanku suruh Pang Xio Chia menunggangi Bangao Sakti pergi ke pegunungan Kun Lun dan biarlah dia sering-sering mendampingi kau. Dengan hati merasa berat Li Cheng Lun melepaskan cekalannya dan jalan balik kepada guru dan paman gurunya dengan kesedihan hati yang tak terlukiskan. Dengan tak dirasanya, air matanya Pek Yun Hui mengucur keluar di kedua belah pipinya, tiap moi, mari kita pulang. Ia berkata dengan berbisik lalu dengan ilmu meringankan tubuh, ia berlari-lari ke tempat kediamannya. Na Syao tiap menoleh sekali lagi ke arah Be Kun Bu, lalu berlari mengikuti Pek Yun Hui setelah memberi isyarat kepada empat bujang-bujang perempuannya. Pang Xiu Wei membungkukan tubuh memberi hormat kepada ketiga pemimpin Partai Kun Lun Sraya berkata, kalian adalah jago-jago silat yang terkenal dan dihormati di kalangan bulim. Aku yakin kalian dapat mengurus soal ini dengan bijaksana, kata-kata Pek Xio Chia tadi diucapkan dengan setulus hati dan maksud yang suci. Pertempuran nanti di markas besarnya Partai Tian Leong pada pertengahan musim rontok lain tahun adalah sangat penting bagi semua partai-partai silat. Mungkin pertempuran tersebut akan lebih hebat daripada pertempuran untuk menguji kepandayan silat di puncak Syao Sit Hang pada 300 tahun yang lalu, karena pertempuran kali ini berarti musnahnya beberapa partai silat yang terkenal pada dewasa ini. Oleh karena itu, menurut pendapat Pek Xio Chia, gerak-gerik atau tindak tanduk B.E. Siang Kong sangat bersangkut paut dengan Partai Kun Lunia berhenti sejenak, lalu meneruskan betapapun lihainya seorang wanita, dia tak dapat melawan seorang pria jika ilmu silatnya sama tingginya, sekali lagi, aku mohon kalian bertindak bijaksana dalam hal mengadili B.E. Siang Kong. Lalu ia pun berlari mengikuti kawan-kawannya. Ketiga pemimpin Partai Kun Lun berdiri terpesona mendengar peringatan yang pedas itu. Kemudian Tong Leng To Jin berkata kepada Su Heng-nya, Toa Su Heng. Rupanya murid Toa Su Heng ini adalah seorang yang maha penting. Menurut pendapatku lebih baik kita membebaskan dia agar ia dapat leluasa berkelana di kalangan Kang O menurut kehendaknya sendiri. B.E. Kun Bu terkejut mendengar kata-kata paman gurunya itu, lekas-lekas ia berlutut di hadapannya Tong Leng To Jin dan memohon, jika Teo Chu melanggar peraturan partai dan berbuat keliru, Teo Chu rela diadili dan menerima hukumannya, Teo Chu hanya berharap dengan kasih sayang Su Hu dan Su Siok, Teo Chu dapat memperbaiki diri dan menjadi seorang murid yang baik. Melihat B.E. Kun Bu berlutut, Li Cheng Lo juga turut berlutut di hadapannya Tong Leng To Jin dengan maksud memela bu kokonya, tapi ia tak dapat bicara banyak, ia hanya dapat berkata, bu koko adalah seorang yang baik sekali. Terima kasih telah menonton!